Intro Salam sejuruh Malaysia, isu hangat hari ini Ismail Sabri ingkar ketetapan emti Apakah UMNO masih nak diam diri lagi? Ketua pemuda UMNO, Dr. Ashraf Wajidusuki mendakwa Tuntutan pengeluaran Aicitra berjumlah RM10.000 Adalah garis panduan UMNO kepada naib presidennya Ismail Sabri Yaakob Untuk menduduki kerusi Perdana Menteri Kata beliau perkara itu sudah tertakluk dalam ketetapan masyarakat emti UMNO Pada Ogos yang lalu Untuk itu tegasnya ketetapan tersebut itu Wajar dilaksanakan oleh Ismail Sabri Selagi emti UMNO tidak pernah menarik baliknya Selagi emti belum menarik balik ketetapan tersebut Garis panduan itu masih terpakai katanya lagi Alamak ada garis panduan rupanya Tetapi apakah sekarang Ismail Sabri sudah lupa ketetapan tersebut? Bagaimana pula beliau boleh lupa? Adakah kerana jawatan Perdana Menteri sudah diperolehi maka ia boleh dilupakan atau dibuat-buat lupa? Jika kita perhatikan Ismail Sabri bukan saja menolak tuntutan tersebut Malah mengatakan tidak kisah jika ada yang memakinya berikutan keengganan tersebut Ini menunjukkan beliau memang tidak sedia menunaikannya Meski ia adalah perkara yang dituntut oleh UMNO Partinya sendiri dan sekaligus merupakan pihak yang menyokongnya untuk mengambil alih Jawatan Perdana Menteri dari Mahyadin Mat Yassin pada Ogos lalu Jika sudah begitu pendirian Ismail Sabri apakah UMNO masih mau berdiam diri lagi? Mengapa masih mau menyimpannya sebagai Perdana Menteri? Pemimpin jenis apa Ismail Sabri ini? Kalau tuntutan parti sendiri pun dia tak buat tak peduli Pemimpin jenis apa Ismail Sabri?